hai oke saya akan tes mesin last ini di kapasitas atau di ncb 4 ampere atau 900 Watt Hai di sini ncb-nya tertulis 4 ampere 900 Watt apakah bisa digunakan di Hai mesin last yang multi Pro yang dengan tipe Mi Matic 160 kosong kali ini Hai saya akan menggunakan yang kawat gasless wire atau disebutnya dengan pengelasan co2 bisa menggunakan kawatwasnya co2 yang warna tembaga ya yang untuk steel Hai karena mesin last ini bisa digunakan di Hai yang gasless wire nya warna perak ya atau yang menggunakan Hai khas ya atau yang Hai dengan gas dan tanpa gas hai oke untuk sambungannya yang tanpa gas itu ada sedikit perbedaan ya Hai di yang Hai sambungannya dengan gas itu input tosnya ada di posisi gas di sini dan ini ada di gasless ya untuk air kelihatan dan tentu saja kita coba untuk menyalakan mesinnya Hai Oke kita coba on di listrik 900 Watt ini Jadi bisa di listrik 900 yang 6 Ampere ya Apakah dengan ngelas ini masih bisa Kita coba untuk welding Perhatikan NCB nya Jadi tidak turun ini Oke mesin last mic paling murah Atau mesin last yang tanpa CO2 Dan mesin last yang bisa tanpa CO2 Nah kenapa disini disebut Mesin last yang paling murah Atau mesin last mic yang paling murah Karena disini mesin last ini memiliki Fungsi yang banyak atau multifungsi Dengan aksesoris yang kualitasnya sangat bagus Dan ada kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki Dari mesin last yang merek lain Jadi memiliki kelebihan yang sangat banyak Sehingga mesin last ini bisa dikategorikan dengan mesin last mic yang paling murah Atau mesin last CO2 yang paling murah di pasar ya Yang paling pertama adalah Kawat last yang digunakan di mesin last mic yang 450 Watt ini Atau yang kawat last yang gasless ya Ini memang kawat lastnya benar-benar kawat last yang bisa digunakan tanpa CO2 ya Jadi memang penggunaannya Untuk pengelasan yang tanpa CO2 Jadi disini Berbeda dengan kawat last yang pada umumnya Jadi gasless Yang dari MultiPro ini Memiliki kualitas yang sangat bagus ya Nah kalau kita buka Ini dalamnya Warnanya putih ya Ini putih Jadi memang khusus digunakan di pengelasan tanpa gas ya Atau pengelasan yang Tanpa menggunakan CO2 ya Nah kalau mesin last mic ini Bisa digunakan di pengelasan argon ya Atau last argon yang manual Atau pengelasan argon yang secretik ya Jadi pengelasan tik Atau pengelasan di stainless ya Nah bagaimana penggunaan dari Pengelasan argon manual di mesin last mic yang 450 Watt ini Nanti saya akan praktekan untuk pengelasan Untuk pengelasan di mesin last mic Menggunakan argon atau mesin last tik di last argon Oke Let's go Kita lihat untuk pengelasan tik manual di mesin last mic yang 450 Watt Oke yang pertama kita harus menggunakan Yang setang las argon yang manual ya Setang las argon yang tipe tik TOS WP17V Atau setang las tik ya Nah untuk penyambungannya Posisinya adalah Ini harus di posisi MMA Atau di posisi tik Bagian bawah ini Posisi tik Dan untuk TOSnya itu Ada di Negatif ya TOSnya jadi negatif Sedangkan untuk Air clampnya Ada di Posisi positif ya Ini air clampnya di posisi Positif Sedangkan gasnya itu Diatur dari TOS disini ya Ini untuk pengaturan gasnya disini Gasnya langsung dari Tabung gas ya Kita coba on mesinnya Nah untuk Ampernya Yang berfungsi adalah Di Amper welding Sedangkan Volt itu Tidak berfungsi ya Jadi kita coba Di ampere Kurang lebih sekitar 40 50 50 ampere ya Di 50 ampere Kita coba tes Oke Kita coba Mengelas Dengan Filler Yang Untuk Steel ya Yang untuk steel Yang untuk steel Senang Yang Hasis Terima Oke sudah dicoba Hasilnya Sangat bagus ya Jadi hasilnya sangat bagus Di pengelasan Di mesin las MIG yang 450W Atau las yang Tanpa CO2 Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.